Intro Kita saat ini kita akan ikuti cara P2H yang baik dan benar Dan ini akan dilakukan oleh Pak Boy Pak Boy adalah trainer dari PT Silo Dan silakan Pak Boy Oke, terima kasih Bapak Rona untuk K2H sebuah LP Kita harus melakukan cek keliling Cek keliling ini adalah kita dari ban, isi ban nomor 1 Apa yang kamu bisa lihat? Ini bisa lihat tekanan ban cukup apa tidak Baut ban cukup apa tidak Kondisi fisik dari ban itu sendiri Apakah masih keadaan bagus apa tidak Dan disini bisa kita lihat Peralatan mekanisme dari sebuah ban nomor 1 Apakah masih bagus? Ada yang longgar? Ada yang lupa? Atau ada yang tidak? Karena disini ada juga kabel-kabel auto elektrik yang dilengkapi di area ban nomor 1 Oke, selanjutnya Kalau di area ini sudah selesai, kita lanjut ke ban yang nomor 3 Ban nomor 3 sama, kondisinya kita lihat seperti dengan nomor 1 Ban, ke kanan, baut, ban, cukup apa tidak Dan periksa apakah masih nempel atau sudah patah Terus kondisi fisik ban Di sini ada spring Spring kita boleh lihat Apa dalam kondisi patah Atau ada yang sudah mulai Karosi Terus di sini juga ada kabel Kita pasti lihatkan juga kabelnya Jangan ada yang rusak Lanjut Kita lihat sambil bodinya juga Bodi samping bagus Bodi belakang Apa yang perlu kita perhatikan? Bodi belakang ini ada lampu Keting lampu kiri dan kanan Pastikan keting lampu kiri dan kanan ini Dalam kondisi Bagus tidak pecah Oke Di bawah kita lihat Ada nggak tetesan-tetesan dari garden? Kalau tidak ada berarti dalam kondisi bagus Lanjut ke ban nomor 4 Apabila keadaan dari cek keliling ini sudah selesai Kita laksanakan P2 sebelum enjin hidup Jadi kita buka kabin enjin di depan Pastikan peletakan daripada Batang pengait harus betul-betul tepat Sehingga saat kita pemeriksaan tidak terjadi Tangan terkipis Kepala terus teratur dan lain-lain Di sini ada beberapa liquid Atau cairan yang perlu kita perhatikan Pertama kita harus melihat Reservoir yang ada di depan kita Ini adalah Reservoir dari radiator Kondisinya ada di level Maksimal atau high ya Kita lihat Kalau masih bagus Oke Kalau kurang Tolong diisi Di sini ada namanya Kelumas atau minyak brick Minyak brick ini juga kita lihat ada levelnya ya Kalau levelnya kurang Tolong diisi Ini kondisi baru masih bagus Begitu juga Ini ada namanya Liquid dari power steering Ini beda ya dengan Triton Nah ini liquid power steering Lalu kita cek kondisinya Kelumasnya di posisi mana Terus di sini adalah air super Air super juga Terus dilihat Membantu kita saat Mengoperasikan Oke Lanjut kita Keduanya di baterai Baterai ini ada air baterai Baterai ini kita tepuk cek Gimana ngecek air baterainya Kalau memang kondisi baterai masih bagus Kita kotor Ini bisa kita goyang sedikit Sehingga kelihatan gerakan Daripada airnya ya Tuh Ada airnya Masih kondisi bagus Nah kepala baterai Pastikan jangan kondor Baik positif dan negatif Kalau sudah bagus Kita cek Namanya ini Tarik speednya Tarik speednya Oke Kita pastikan levelnya Jadi bersihkan Bersihkannya pakai majun ya Untuk tangan Ini karena emergensi nih Tidak ada Oke Kondisinya ada di Titik Antara Low dan High Setelah ini selesai Pastikan Kondisi Yang namanya Baut-baut Lipa Agos Itu tidak ada Kecoran Kalau ini Sudah tidak ada Kecoran Dan ini adalah Pemikiran Tanpa adanya Tekanan air Tekanan geli Tekanan dbf Sehingga ini masih Dalam kondisi tidak hidup Bagaimana secara Seandainya Pemisi P2H itu Ayo kita langsung Sini juga ada P2H yang Ini sistem Baru Jadi kopi Harus tekan Sebelum di start Kasih Deda Waktu Saat engine Sudah keadaan On Sekarang sudah Sudah keadaan on Pastikan Lampu-lampu Apa sih Yang ada hidup Di sini Ini harus Diperhatikan Kenapa Kalau ada Kondisi lampu Yang tidak hidup Ini menyatakan Ada sesuatu Yang Tidak Normal Normal Pada Tim kita Apabila ini Akan saya hidupkan Lampu yang Tadi hidup Harus mati Oke Kondisinya Mati ya Lampunya Yang aktif Hanya Talking brake Hidup Yang perlu kita lihat adalah Yang tadinya Tidak bertekanan Tidak bertekanan Apakah ada Kedocoran Pada pisah-pisahnya Ada 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 Adakah Suara yang Tidak Normal Karena Kalau tidak Normal Suaranya Tidak Seperti ini Ini Normal Kalau ada Tidak 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 Suara Disin Ini Menyatakan Atau Menormatikan Bahwa Ada Yang Tidak Setelah Ini Dalam Kondisinya Bagus Tidak Ada Masalah Kita Cek Dikolong Juga Tidak Ada Pksan Ini Mendadakan Minit Kita Dalam Keadaan Bagus Setelah itu Baru Kita Tutup Lagi Enjin Ya Kita Tutup Lagi Bidak Tidak 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 Letakkan Berlahan Tekan Oke Sukup Oke Terima kasih Pak Boy Sudah menjelaskan Bagaimana Cara P2H Yang Baik Dan Benar Untuk Kali Ini Dan Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Yang Menonton Video Ini Bisa Digunakan Dipraktekan Dimanapun Kita Berada Bukan Cuma Di Perusahaan Tetapi Di rumah Juga Kalau kita Punya Mobil Pribadi Seharusnya Kita Harus Lakukan Hal Yang Sama Oke Terima Kasih